Hai mengenal dan menganalisis menganalisa kenapa harga klinci dengan satu jenis itu memiliki berbagai macam variasi harga seperti itu padahal itu satu jenis dan satu ras kenapa bisa seperti itu kita akan bahas dan bedah pada video kali ini Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera salam bahagia kembali lagi dengan kami di adegan rambit kebumen ya channel yang membahas tentang wawasan keilmuan strategi breeding budidaya ternak rinci khususnya untuk teman-teman sahabat peternak rinci pemula pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan membedah permasalahan harga yang belum begitu paham bagi teman-teman peternak pemula karena masih banyak kekeliruan dalam menganalisa dalam memilih ya dan dalam menilai gitu Kenapa satu jenis atau satu ras satu nama klinci itu memiliki berbagai macam variasi harga tentunya ini sangat perlu diketahui untuk temen-temen semua ya dalam satu ras itu memiliki beberapa level kualitas yang ada di lapangan atau di kandang seperti itu dalam satu genetik itu memiliki berbagai macam kualitas dalam satu kali beranak pun itu memiliki kualitas sendiri-sendiri dari di anakan yang ada dalam satu fase tersebut apalagi ini dalam satu ras seperti itu ya jadi kalau orang-orang yang sifatnya menjual dan membeli merek seperti ras apa bukan ras ya level cross level backross level prior itu aja udah beda walaupun satu jenis satu satu ras seperti itu ya itu yang membedakannya kalau secara umum ya mungkin awam orang awam susah untuk membedakan ini cross ini backross ini pure ini bad ini non-bad ya kita bisa lihat eh dari postur tubuhnya satu yang paling gampang kerinci semakin rapi penampilannya ya semakin istimewa dalam artian bentuknya normal ya kakinya sehat ya badannya ngisi itu nilai jualnya pasti lebih mahal walaupun tidak diiringi atau tidak diimbangi dengan manrek-manrek tersebut kayak gitu kalau saya sendiri tidak mengedukasi tidak menginformasi terkait ini cross atau break cross dan lain sebagainya kita lihat secara real aja kita lihat secara nyata apa yang ada pada kerinci tersebut ya contoh pada video kali ini kita disini ada ditampilkan kerinci Hai lah ya yang memiliki benar-benar postur tubuh yang sempurna ya tanpa ada kekurangan ya benar-benar sudah seleksi dari berbagai anakan yang ada dalam satu fase gitu dibanding dengan anakan yang belum disapi atau masih satu-satu itu sangat beda teman-temannya ya kalau orang bilang ini bisa dikatakan ini kualitas yang sudah sudah pilihan seperti ini bisa dilihat ya sangat-sangat bagus sangat-sangat istimewa dari postur tubuhnya dan sebagainya bisa dikatakan ini kualitas yang paling bagus nomor satu ya otomatis harganya yang paling tinggi ya walaupun disitu kisaran harga ada selisih 50-100 ribu itu sangat wajar nanti di level keduanya ada semisal ada yang lebih rendah kualitasnya daripada ini contoh burunya kurang rapi itu kepalanya lebih panjang bisa dilihat ini temen-temen ya masih sabian aja udah kelihatan ya kualitas-kualitas sabian seperti ini belum tidak bisa masuk eh seperti yang tiga ekor tadi itu ini dibawahnya ini bahkan dibawahnya jauh tiga level dibawahnya kualitas yang tadi itu jadi di secara fisik itu kita bisa melihat dan menilai perbedaan kualitas yang ada pada klinci tersebut walaupun satu ras atau seri satu genetik seperti itu jadi ini bisa menjadi edukasi yang real edukasi yang nyata bisa kita lihat secara fisik secara eh apa ya postur tubuhnya ya posting tubuhnya itu jadi tidak bisa disamaratakan walaupun itu satu jenis seperti itu temen-temen ya jadi bila mana temen-temen tentang pemula itu eh apa ya belum begitu paham dan belum begitu mengenal yuk pelan-pelan diamati pelan-pelan dipelajari oh ternyata barang mahal itu seperti ini gitu barang harganya segini oh ternyata seperti ini oh barang murahan ternyata barangnya seperti ini itu lebih enak lagi kalau kita edukasi kalau kita ngobrol-ngobrol hal ini terkait harga terkait kualitas terkait standarisasi itu dikandang itu lebih mengenal temen-temen jadi jangan begitu apa ya begitu pusing lah pelan-pelan dipelajari dari harga yang termurah seperti apa dari harga yang standar seperti apa dari harga yang mahal seperti apa walaupun disini kita nggak jual merek seperti itu temen-temen ya bila mana berani menjual merek pastinya harus berani menjual tanggung jawab generasi-generasi berikutnya seperti itu ya jadi jangan asal jual merek di awal tapi tidak berani bertanggung jawab atas generasi yang dihasilkan dari merek tersebut itu konyol gitu temen-temen ya jadi kita harus bener-bener belajar secara real secara nalar secara apa ya bisa dipertimbangkan dan bisa dipertanggung jawabkan apa yang kita jual dan apa yang kita edukasi kepada temen-temen semua itu aja temen-temen ya update pada pagi hari ini semudah-mudahan penampakan dan wujud-wujud hal-hal super kualitas-kualitas super dan biasa temen-temen itu bisa membedakan dengan melihat dan menyemak video kali ini pastinya masih banyak tutur kata tinggal aku sikap edukasi yang perlu dikoreksi dan perlu dimaafkan perlu ditambahkan dan juga silakan tambahkan dan diskusikan di kolom komentar akhir kolom babila taufik kualitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih